Sengka pembunuhan satu keluarga DDS memberikan keterangan palsu terkait pekerjaannya. Ia diketahui tidak memiliki pekerjaan karena tidak pernah bekerja dan tidak terdaftar di perusahaan yang selama ini diungkatkan. Ya, memang pelaku ini tidak memiliki pekerjaan, ya. Karena sempat yang bersangkutan menyampaikan memiliki pekerjaan di salah satu perusahaan milik negara, ya. Di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Namun setelah kita lakukan cross-check kepada perusahaan tersebut, ternyata tidak ada data yang bersangkutan bekerja di sana. Berarti dia menganggur, ya, Nenek? Ya, betul. Tidak memiliki pekerjaan.